Intro Intro Hey Wenny apa kabar Hai kabar baik Lagi ada Apa namanya Kan lama gak keliatan Di media kamu selalu muncul Di media sosial pribadi Lagi ada apa kegerangan Jadi mungkin sekarang Bisa dibilang ada projek kan Projekannya lebih kepada Kalo kemarin kan emang udah Sempet juga rilis single Ciptaan sendiri ya Sekarang itu ciptaan sendiri tapi mungkin Pengen menyentuh Lebih ke dangdut Kalo kemarin kan mungkin dangdut Tapi lebih ke minimalis Sekarang ini tantangannya Lagi mencoba ciptain lagu Tapi yang lebih kental Lebih kontemporer Penggarapannya itu Memakan waktu berapa lama Untuk seorang Wenny Sebenernya nih ya Kalo ciptain lagu tuh cepet Cuman kalo untuk Prosesnya Produksinya Terus Recordingnya Terus Meeting in Arang pemain lagu segala macem Itu kan Agak Agak berproses ya Sekitar Sebulanan gitu lah ya Tapi sebulan itu bisa dibilang Untuk dua lagu sih Jadi sekarang tuh lagi Garep dua lagu Tapi aku sekaligus ya Dua lagu sekaligus Cuman mungkin nanti Kalo kita rilis Mungkin agak Menyesuaikan waktu sih Jadi gak berbarengan sih mungkin Jadi biar bisa lihat juga Ketertarikannya masyarakat nih Gitu kan Di lagu yang pertama Aku mikirnya nanti kalo misalnya Ini project dua-dua lagunya Aku keluarin barengan Takutnya nanti Mereka tuh Enggak fokus gitu Gak fokus gitu Mikirin satu lagu Dengan yang lainnya gitu Jadi mungkin nanti bertaham lah Dijidain ya Hmm Habis satu lagu Baru yang keduanya gitu Terus udah coba Untuk Aparan yang lempar Kan punya fans Lempar Depan live Wendy mau bikin lagu nih Di Gitu-gitu udah Belum-belum Ini perdana Di Sama Kakak itu belum perdana Jadi aku belum Bocorin kemana-mana Ke fanbase aku belum Ke media sosial aku juga belum Jadi mereka cuman Pernah sih Sekali-sekali Instasorian doang gitu Kayak aku lagi tag gitu kan Tapi gak Gak aku dengerin lagunya Nah mereka tuh Kayak nanya Kak itu lagi tag vokal lagu apa Gitu kan Jadi mereka mikirnya Apa itu single baru Atau aku lagi ada project apa Jadi belum ada yang tau sih Masih ada waktu kembang Ini apa lagunya Menceritakan tentang apa Kalau untuk Lagu yang pertama Itu sih Mungkin kayak Apa ya Keinginan dari seorang Insan Dia bisa cewek Bisa cowok Kayak Dia tuh pengen loh Jadi kan kita Kita mungkin kayak gini ya Kak ya Kadang ada seseorang tuh Yang ngerasain Kok orang lain tuh Si A sama si B Kok bisa bahagia sih Kok gue gak bisa sih Nemuin pacar tuh Yang setia Pacarnya Mungkin gak ada Berantem-berantem Gak ada perselingkuhan Terus nikah Punya anak Bahagia gitu kan Kadang kan ada pasangan yang Apa ya Keliatannya tuh harmonis gitu ya Tapi ada juga kan Yang kita gak tau mungkin gitu Kalau ada seseorang tuh yang ngalamin Percintanya tuh gak seindah itu gitu loh Tapi mungkin Tidak Apa ya Tidak ter Tidak terdeskripsikan di sebuah lagu gitu kan Nah Jadi aku mencoba ngeluarin lagu Yang menceritakan Kisah Kepiluan mereka itu Di lagu ini gitu Kalau untuk lagu yang kedua tuh Lebih ke apa ya Kayak pengkhianatan Seorang Seorang Apa ya Wanita Dianatin oleh Seorang pria gitu Dengan kesetiaannya Tapi dia Walaupun dianatin Dia masih memberikan kesempatan Untuk Ayo kita Coba Untuk Terusin lagi hubungannya gitu loh Ini pengalaman pribadi gak sih? Sebenernya sih Kalau pengalaman pribadi sih Enggak ya Karena tipe aku tuh Kak sebenernya Kalau udah dianatin Ya udah Bubar gitu Kalau aku ya Tapi Aku mencoba di lagu ini tuh Dari kisah-kisahnya Sekeliling aku aja sih Teman-teman aku Jadi ada dia tuh Yang kayak udah Dia cinta mati banget nih Sama cowoknya gitu Walaupun cowoknya selingkuh Tapi dia tetep ngasih kesempatan Buat balikan lagi gitu Jadi aku Terinspirasi aku bikin lagu Artinya masih ada kesempatan Bukan kayak Seorang Wendy yang udah bubar Udah selesai gitu Kalau seorang aku ceritanya beda Udah Lu selingkuh Bye Kan jangan dong Artinya Bikin lagu ini Bisa dikatakan Cerita-cerita pengalaman Teman-teman juga ya Ibaratnya bisa melihat gitu ya Bener Tapi tuh sebenernya Kalau ciptaan lagu Kalau Wendy masih baru ya Ciptaan lagu Maksudnya tuh Sebagai pencipta lagu Apalagi di musik dangdut Nyedre dangdut Itu kan sebenernya Masih termasuk Masih belajar gitu ya Nah Jadi aku Mempelajari tuh Ternyata bikin lagu tuh gak mesti Dari pengalaman pribadi sih Bisa juga dari Cerita temen Bisa dari Kejadian apa yang kita lagi alamin Dari Dari Beberapa waktu ke belakang Gitu bisa sebenernya Cuman Apa ya Merealisasi ini tuh agak susah nih Pakai mood itu Pakai mood ya Hmm hmm Karena kalau misalnya lagi gak mood Walaupun kita Misalnya dari tim nih ya Dari tim dari Soundrich nih bilang Ayo dong bikin lagu ini dong Tentang ini dong gitu Tapi kalau kita gak dapet Feelnya agak susah juga Jadi mood-moodan masih Kalau orang pecipta yang Kayak pecipta yang udah punya nama gitu ya Itu kan mereka pasti Ketika ada orang request Bikin lagu ini dong Langsung gitu kan Nah kalau kayak kita tuh Kalau aku Belum bisa sih sejujurnya Makanya Sampai detik ini juga masih Apa ya Menciptakan lagu untuk Pribadi dulu Belum bisa Buat orang tuh Belum bisa Terus Merealisasikan lagu yang Karya yang aku ciptain tuh Masih ke Pribadi dulu gitu Tapi kan ini akan dipublish Dan akan didengarkan banyak orang Iya Jadi harapan aku sih Semoga Aku sih pengennya ya Bisa Dengan Nanti rilisnya lagu terbaru aku tuh Bisa menginspirasi temen-temen juga Mungkin yang belum bisa ciptain lagu gitu Bahwa sebenernya Ketika orang Seorang penyanyi yang udah bisa nyanyi Apalagi udah bisa nge-feel Memberi rasa di sebuah lagu Harusnya sih dia bisa Cuma mungkin Dia belum Mengulik lebih dalam aja sih Kemampuannya gitu sih Artinya